Intro Shalom selamat pagi bapak ibu surah saudara sekalian kita bersyukur Tuhan boleh membangunkan kita di pagi hari ini untuk melanjutkan kehidupan kita sebelum kita melalui segala kehidupan akhitas kita mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan mari kita berdoa bapak dalam surga terima kasih penyertaanmu senantiasa akan merasakan dalam hidupkan Tuhan sudah menjaga, melindungi, menyertai dalam kami beristirahat sepanjang malam saat ini Tuhan kami akan memulai segala kegiatan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami kami akan berdasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman berkati kami semua yang akan beraja firmanmu berkati hambamu yang terbatas ini Tuhan ampuni semua selalu sekami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin bapak ibu saudara-saudara bacaan kita hari ini dari kejadian pasal 30 ayat 25 sampai ayat yang ke 36 kejadian 30 ayat 25 sampai ayat yang ke 36 Yaakub memperoleh ternak setelah Rahel melahirkan Yusuf berkatalah Yaakub kepada Laban isinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upaku selama aku bekerja padamu supaya aku pulang supaya engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu tapi Laban berkata kepadanya sekiranya aku mendapat kasihmu telah nyata kepada aku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau lagi katanya tentukanlah upamu yang harus kubayar maka aku akan memberikannya sahut Yaakub kepadanya engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam perjagaanku sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang tapi sekarang telah berkembang dengan sangat dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini jadi bila kau dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri kata Laban apakah yang harus kuberikan kepadamu Yaakub Yaakub tidak usah kau berikan apa-apa kepada aku aku mau lagi mengembalakan kambing nombamu dan menjaganya akan setelah engkau mengisinkan hal ini kepada aku hari ini aku akan lewat dari tingkat-tingkat segala kambing nombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik itulah upaku dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau memeriksa upaku segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba anggaplah itu tercuri olehku menudil kata Laban baik itulah seperti perkataanmu itu lalu diasingkannya lah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang segala yang ada warna putih pada badannya serta segala yang hitam di antara domba-domba dan diserahkannya lah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga kemudian Laban menentukan jarak tiga hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yaakub maka tetapnya Yaakub mengembalakan kambing domba yang tinggal itu amin tema kita hari ini Tuhan memberkati aku karena engkau Tuhan memberkati aku karena engkau Bapak Ibu Surah Sudara hampir setiap kita mungkin punya kenalan yang berwatak licik sehingga menjawabkan ia cenderung dijauhi namun apa respon kita bila ternyata orang tersebut balik berubah dan menjadi berkat bagi sesamanya mungkin pertama-tama kita curiga kita iri atau skeptis namun seiring waktu apabila perilakunya makin baik terbukti benar dan berhasil maka kesadaran seperti pada Laban juga akan menerjai dalam diri kita Tuhan menuntun Yaakub menghadapi situasi sulit sehingga ia sanggup menunjukkan jati dirinya sebagai mantu terbaik di keluarga Laban integritas Yaakub terbukti melalui ujian waktu sehingga mertuanya menyadari bahwa sejak kehadiran Yaakub berkat Tuhan melimpa bagi Laban dan keluarganya ia mendeklarasikannya nyata kepada aku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau kita dipanggil bekerja tergiat, tekun dan sabar sampai Tuhan sendiri menggenapinya dengan keberhasilan Tuhan memberkati ketekunan dan kesabaran Yaakub sehingga melalui dirinya ia bisa mewariskan karakter unggul bagi keturunannya Yaakub menjadi nenek moyang dari bangsa bekerja unggul dan cerdas mereka adalah bangsa Israel orang Kristen sebagai Israel baru dipanggil dan diutus untuk menjadi berkat dimana Tuhan menempatkan mereka Yaakub menjadi contoh hidup yang patut diteradani agar kita pun menjadi perpenjangan tangan Tuhan membagikan berkatnya jika ternyata Tuhan mengutus kita menikmati kebahagiaan melalui kebiasaan memberi dan sikap yang berbagi berkat maka berhentilah posisi iri dan cemburu terhadap keadaan atau kelebihan orang lain sebaliknya berupaya lagiat tekun dan sabar untuk menjadi berkat dimana pun Tuhan menempatkan kita karena adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima lebih berbahagia memberi daripada menerima amin mari kita berdoa terima kasih Tuhan waktu yang indah bagi kami untuk mendengarkan firmanmu firman muar ini mengajar kami untuk boleh menjadi orang yang rajin memberi daripada menerima lebih berbahagia memberi daripada menerima bapak bapak dalam surga kami membawa kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kasihmu kami berdoa bagi anak-anak kami yang menempuh pendidikan aku berkati mereka dalam mereka melaksanakan segala tugas atas mereka Tuhan kami berdoa untuk anak-anak muda kami dalam perkulian mereka dalam pekerjaan mereka apabila ada yang masih mencari pekerjaan yang kau tunjukkan yang terbaik mencari pasangan hidup yang kau tunjukkan pilihan terbaik bagi mereka kami berdoa untuk bagi orang tua kami lanjut usia dalam kelemahan tubuh mereka kau tubuhkan iman percaya mereka Tuhan yang sakit yang kau boleh sembuhkan yang berduka yang kau boleh hiburkan ya Tuhan pemerintah kami kami seringkan tangan kasih Tuhan pelayan-pelayan Tuhan di jemaatmu pendidikan sekeluarga menjadi sekerja purus-puraming pengurus-pengurus pengusuh Tuhan dan berserahkan dalam tangan kasih Tuhan ampuni semua seluruh kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin Tuhan berkati kita semua shalom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati